Dada api dada Assalamualaikum Hai guys kembali lagi bersama Kanaya dan keluarga Di video kali ini kita mau Berbagi pengalaman dan informasi Tentang cara menaiki KRL komuter lain terkini Jadi di video sebelumnya Kita kan jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta ya Nah kita kesana memakai kereta KRL Jadi kita mau share nih Pengalaman kita naik KRL terkini Oh ya buat yang belum Nonton wisata kota tua terkini Bisa tonton videonya melalui link Yang ada di pojok kanan atas Atau yang ada di link deskripsi ya Kita mulai perjalanan Dari stasiun Bekasi ya Karena kita domisilinya tinggal di kota Bekasi Jadi beginilah teman-teman Stasiun Bekasi saat ini Jadi sekarang tuh dibuat Bangunan baru berlantai 2 Jadi awal masuk kita akan naik ke atas Jadi nanti kita akan turun lagi Ke masing-masing jalur tujuan yang ada Untuk pembayaran tiket KRL Saat ini bisa pakai kartu multitrip Kartu e-money dan juga QR Code Dari aplikasi Gojek Nah karena kita jalan dengan rombongan yang banyak Jadi kita diarahin pakai kode QR di aplikasi Gojek Kalau pakai kode QR di Gojek itu Kita bisa beli sampai 4 kali pembelian Nah berikut ini kita share nih Cara beli tiket KRL melalui aplikasi Gojek Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Gojek Kemudian kita klik line Lalu kita scroll ke bawah Cari pilihan Go Transit Setelah itu kita tekan tombol beli tiket Buat beli tiket KRL Lalu kita isi deh stasiun awal kita apa Nah kalau kita kan dari stasiun Bekasi ya Kemudian kita isi stasiun tujuannya Kita isi stasiun Jakarta Kota Nah sekarang udah masuk rincian pesanannya ya Dan treat kesana dari stasiun Bekasi Sampai ke stasiun Jakarta Kota Ternyata Rp4.000 Setelah itu kita pilih metode pembayarannya Yaitu Gopay Oh iya jangan lupa isi saldo Gopaynya ya Harus cukup Terus kita tinggal klik aja deh Bayar tiket Nanti kita akan mendapatkan kode QR Untuk scan di pintu masuk dan di pintu keluar Next kita turun menuju jalur 4 dan 5 Nah di jalur 4 dan 5 ini menuju ke stasiun Manggarai Karena ternyata sekarang KRL dari arah Cikaram Bekasi Nggak bisa lagi langsung menuju ke arah Jakarta Kota Jadi kita harus transit dulu nih Berganti kereta di stasiun Manggarai Perubahan rute KRL ini udah berlaku dari tanggal 29 Mei tahun 2022 ya Jadi kita nggak bisa lagi dari Bekasi langsung ke Jakarta Kota Oke deh ini dia suasana di jalur 4 dan 5 stasiun Bekasi Kita tunggu rutenya ya yang ke arah Manggarai Dan ini dia kereta kita udah dateng nih yang menuju ke stasiun Manggarai Kita langsung masuk aja yuk ke dalam kereta komuter lainnya Oh iya just info ya bahwa setiap KRL itu di gerbong pertama dan juga di gerbong terakhir itu dikhususkan buat wanita aja Jadi deh saya misah sendiri ke gerbong sebelah Karena rombongan kita kebanyakan itu ibu-ibu dan juga balita Dan ini dia informasi jalur rute terbaru KRL ya Bisa kalian screenshot Dan di pintu kereta juga terlihat beberapa hal yang dilarang saat naik KRL Seperti dilarang bawa senjata api dan senjata tajam Juga nggak boleh duduk di bawah lantai Lalu juga dilarang bersandar di pintu kereta Kemudian jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya Nah ini kita udah ada di stasiun Manggarai nih Dan tau nggak teman-teman Ternyata peron ke stasiun Jakarta kota itu ada di peron 10 Jadi kita harus naik 2 lantai kesana nih Masya Allah lumayan juga ya Jauh banget nih naiknya Akibat perubahan kerute KRL Bikin stasiun Manggarai jadi penuh sesak nih guys Karena titik transit seluruh penumpang KRL Dari rute Bogor, Depok dan sekitarnya itu ada di Manggarai Apalagi di jam-jam sibuk Bikin stasiun Manggarai jadi tambah sesak penumpah Jadi nggak kebayang ya teman-teman Kalau setiap hari orang kerja lewat stasiun Manggarai ini Harus desek-desekan dengan penumpang lainnya Emang sih ada lift disini Cuma kapasitasnya terbatas Dan lagi diprioritasi buat orang tua dan juga disabilitas Dan ini dia keseruan ade Bella saat di dalam kereta KRL teman-teman Dia tuh seneng banget saat di dalam kereta Apalagi dia ada teman kecil juga penumpang lain yang ada di KRL Naik apa dek? Naik apa? Naik apa? Naik? Naik? Itu main sama ade? Nih, ada Naik sini Emang udah lama banget nih ade Bella pengen banget naik kereta Umurnya baru 2 tahunan Jadi dia kalau bilang kereta tuh ngomongnya api Seperti yang di awal video tadi ya Karena dia taunya tuh dari lagu kereta api Jadi cuma nyebut di belakangnya aja yaitu api Akhirnya sekarang kita sampai nih di stasiun Jakarta kota dan menuju ke wisata kota tua Dan ternyata kurang lebih perjalanan kita tuh sekitar 2 jaman gitu teman-teman Lama banget ya Tapi ini karena tadi ada kendala jalur pas di stasiun Gambir Yang bikin kita lama nunggu Jadi mungkin kalau gak ada kendala Perjalanan kita cukup 1 jaman aja nih Dari stasiun Bekasi Kota menuju ke stasiun Jakarta Kota Oke baiklah teman-teman demikianlah video share pengalaman kita Menaiki kereta KRL komuter lain terkini Dari stasiun Bekasi sampai ke stasiun Jakarta Kota Semoga bisa memberikan informasi buat kalian ya Jika suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax